Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Genius Listener Selamat datang di edisi pertama Genius Drug Genius Drug channelnya para genius Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Ahmad Nugurahisan sebagai announcer Genius Drug untuk edisi pertama kali ini Seperti yang kita ketahui, kunyit dan temulawak sudah digunakan sejak zaman dahulu kala Baik itu dalam kuliner maupun dalam obat-obatan Peneliti banyak melakukan penelitian terhadap kedua tanaman ini Sehingga ditemukan sebuah senyawa yang bernama kurkumin Sebab inilah kami mengangkat tema kurkumin Kurkuminnya temulawak dan kunyit untuk edisi pertama Genius Drug Dan tentu saja kami sudah mengundang seorang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidang ini Beliau adalah Bapak Dr. Apotheker Diki Prayugo Wibowo Magister Science Beliau ini sangat ahli dalam bidang ini loh Sebelum kita mau mulai podcast, kita akan perkenalan dulu dengan Bapaknya Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya sehat ya Amin Di pandemi ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan Dan melaksanakan podcast terutama ya Amin Nah baiklah, tidak usah berlama-lama lagi Kita akan langsung masuk ke dalam topik pembahasan Sebelum kita mulai, kita akan bertanya dulu mengenai rimpang-rimpangan Untuk orang awam, rimpang-rimpang kunyit dan temolauk adalah bagian dari rimpang-rimpangan Nah, menurut Bapak sendiri, rimpang-rimpangan ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Rimpang itu kalau dilihat dari definisinya Dia merupakan suatu bagian tumbuhan yang memang berada di bawah tanah ya Jadi seperti akar Tetapi itu bisa bermacam-macam Bisa berupa modifikasi dari batang Atau memang modifikasi dari akar gitu Tapi biasanya dia berupa suatu modifikasi dari suatu bagian tumbuhan Fungsinya biasanya juga ada yang berfungsi sebagai penyimpan makanan gitu ya Seperti umbi-umbi itu dia fungsinya sebagai penyimpan makanan Nah, mungkin definisi rimpang sederhana itu untuk ini mungkin seperti itu Apakah ada perbedaan Pak antara rimpang-rimpangan kunyit dan rimpang-rimpangan temolauk Baik dari segi bentuk, warna, dan lain-lain begitu Pak? Oke, kalau dari segi kunyit dan temolauk ya Jadi kalau melihat rimpangnya dari temolauk dan kunyit Tentu ada sedikit perbedaan Sedikit perbedaan Karena kalau, kenapa saya bilang sedikit tidak terlalu banyak ya Karena memang temolauk dan kunyit ini masih satu jenus ya Satu jenus Itu keluarga ya Jadi satu, bukan, kalau family di atas lagi Jadi kalau familinya itu juga beras Tapi kalau jenusnya, dia merupakan jenus kurkuma Kurkuma itu kalau dilihat dari anggota jenus Dia memiliki kurang lebih 147 spesies Nah yang paling banyak, yang paling populer itu tentu kunyit dan temolauk Karena memang manfaatnya sangat banyak sekali Baik di kosmetik, terus di jamu, tanaman obat Terus sebagai bahan rempah-rempah Nah, kalau dilihat dari rimpangnya Tentu ada sedikit perbedaan ya Kalau kunyit itu dari segi ukuran terutama ya Kunyit itu lebih kecil dibandingkan dengan temulawak Begitu pula kalau dilihat dari nama daerahnya temulawak Itu namanya kalau di jauh bar itu dikenal dengan nama koneng gede Disebut gede itu kan besar gitu kan ya Nah kalau si kunyit itu dia, apa, bentuk Atau ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan koneng gede Terus warnanya juga Dari warna rimpang, kalau kunyit itu hijau kekuningan Kalau temulawak itu hijau agak gelap, coklatan gitu kan ya Nah, terus kalau dari fungsi sih sama ya Jadi rimpang kunyit dan rimpang temulawak Dia juga merupakan modifikasi dari batang Dan berfungsi dia sebagai penyimpan cadangan makanan Dan minyak atsiri disitu Termasuk kurkumin itu ada disitu Untuk masalah pengolahan kunyit dan temulawak nih Pak Nah, dari saat penanaman hingga saat panen Itu berapa lama ya waktu kira-kiranya itu Kalau penanaman sih berkisar untuk kunyit itu berkisar 8 bulan sampai 18 bulan Tapi yang paling baik itu panen itu di sekitar 11 sampai 12 bulan Untuk temulawak, temulawak itu sekitar 9 sampai 11 bulan itu sudah bisa dipanen Untuk temulawak Dan dipanennya harus perhatikan jangan pada saat musim hujan Karena pada saat musim hujan biasanya kadar airnya tinggi Jadi saat musim kemarau, kadar airnya rendah Si kandungan kimianya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan Jadi perhatikan cara pemanenan dan waktu pemanenan Berarti jangan di musim hujan ya Ya, banyak sekali sebenarnya faktornya Salah satu faktor yang berpengaruh pada saat pemanenan seperti itu Kalau untuk caranya sendiri nih Pak Saat pemanenan, terus perawatan hingga sampai panen Terus kemudian panen, apakah bagaimana cara proses yang benar nih Pak? Proses yang benar sebetulnya Ya, menjadi sulit itu ketika tanaman itu akan dijadikan bahan baku untuk obat Karena harus memenuhi banyak prasarat tertentu untuk kualitasnya ya Seperti yang dicantumkan di MMI, di FHI Itu kan banyak sekali faktor yang harus terpenuhi agar suatu bahan obat itu bisa dikatakan berkualitas atau layak dijadikan bahan obat Karena itu yang sulit Tapi kalau untuk rempah-rempah atau untuk dapur sih tidak terlalu sulit ya Jadi untuk pemanenan, tapi kalau untuk obat itu agak sulit ya Jadi mulai dari teknologi pasar panen pada saat pemanenan maupun setelahnya Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya setiap proses Proses yang dilakukan itu bisa menjamin keajagan senyawa kimia yang ada di tanaman itu Itu kan sulit kan? Kadang-kadang panen, salah panen Salah panen merusak atau mengurangi kandungan kimia Atau setelah panen, proses sortasi, proses pengeringan, sortasi kering Itu semua ada proses ya Terus pada saat pembuatan serbuk Itu semua proses itu ada bagaimana Supaya yang sulit itu bagaimana caranya Supaya setiap proses itu tidak menjadikan senyawa kimia Di dalam kurkuma itu menjadi hilang atau menjadi lusa Oh gitu pak Kemudian nih pak Kan kita sudah tahu nih cara pemprosesan yang sudah benarnya Nah manfaat mengonsumsi kunyit dan tengulauk itu sendiri apa ya pak Untuk saat dikonsumsi ke dalam tubuh apa yang bisa diberikan oleh kedua tanaman itu Oke jadi secara empirikal dan kalau kita mau lihat dari jurnal juga Untuk kurkuma ini tidak sulit ya Jadi sudah banyak jurnal-jurnal yang mempublikasikan mengenai aktivitas farmakologi dari kurkuma Baik itu kurkuma kunyit ya Kurkuma domestika atau kurkuma satoriza gitu kan ya Itu sangat banyak sekali Di antaranya yaitu sebagai antibakteri Terus imunomodulator Anti-inflammasi, antioksidan Karena itu semua telah dibuktikan Apa Diberikan aktivitas farmakologi itu oleh pak kurkuma Apalagi empiris Empiris itu banyak ya Untuk obat gata, obat tonik Secara empiris memang sudah banyak digunakan Menambah nafsu makan juga kan Menurut bapak Kan tadi kan sudah disebutkan tuh Banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh temulawak dan kunyit Nah Apakah salah satu sediaan itu Misalnya Sirup atau apa Bisa bapak jelaskan bagaimana cara mengolahnya dari kunyit temulawak tanaman itu Sampai bisa jadi obat pak Tanaman bisa menjadi obat Oke jadi untuk Development ya Jadi pengembangan suatu produk Herba Atau ya Proberat yang berasal dari bahan alam menjadi suatu sediaan farmasi memang Tidak mudah ya Jadi kalau kita melihat Di Apa Aturan obat tradisional yang ada di Indonesia Itu kan Obat tradisional itu ada tiga ya Ada yang termasuk jamu Obat hernia tersandar Dan hot of a Maka Nah Semua bahan alam itu bisa kita Kembangkan ya Menjadi ketiganya gitu kan Itu tergantung dari klaimnya dan tingkat pembuktiannya gitu kan Kalau hanya jamu saja misalkannya Itu lebih rendah dibandingkan dengan OHT atau fitu farmaka Terus kalau dari jamu misalkan Kalau jamu kan klaimnya empiris Sebetulnya kita bisa membuat berdasarkan klaim-klaim empiris Jadi kurkuma misalkan Kunyit biasa digunakan sebagai apa Kita bisa-bisa langsung membuat sediaannya seperti itu Ya baik Tapi kan sediaannya sederhana gitu kan Tapi kalau udah ke OHT atau fitu farmaka itu baru sediaannya bisa Sama seperti sediaan modern Cuma pembuktiannya Itu harus lebih berat lagi gitu kan Untuk OHT harus ada uji Pra klinis Di laboratorium gitu kan Apalagi sampai ke fitu farmaka Di fitu farmaka itu Selain uji pra klinis Harus juga ada uji klinis Karena memang tingkatannya itu sama dengan tingkatan obat-obat yang modern sekarang Jadi memang harus bertahap kembangkan gitu kan Dan sekarang juga kalau dilihat di fitu farmaka di Indonesia kan mati terbatas ya Mungkin diperkirakan fitu farmaka ya Di Indonesia itu hanya ada di bawah 10 lah ya Terakhir saya lihat bukunya itu hanya ada 5 fitu farmaka gitu kan Sementara sumber gayanya ini banyak banget ya Termasuk kunyit ini Untuk segi Dari segi ekonomi dan bisnis nih Pak Jika seorang mahasiswa STF ini Mencoba membuka usaha Mengelola kunyit dan temulawak Kira-kira menurut Bapak nih Kelebihan dari kedua tanaman ini apa dibandingkan tanaman yang lain gitu Oke Jadi kalau Aspek bisnisnya Memang Untuk kunyit dan temulawak Itu memang karena memang ini Tanaman yang banyak manfaatnya ya Jadi pertama dia banyak manfaatnya Kedua juga mudah tumbuh Mudah didapat Terus mempunyai nilai ekonomis Karena dia mempunyai Ternyata mempunyai aktivitas farmakologis yang cukup beragam gitu kan Itu yang menarik gitu yang bisa menjadi nilai tambah Tanaman ini Ini bisa dijadikan Mempunyai prospek bisnis Karena Kalau kita lihat bahwa kebutuhan kunyit dan temulawak dunia itu sekitar ratusan ribu ton gitu ya Itu untuk di luar negeri Terus untuk domestiknya juga atau di dalam negeri Itu kan banyak sekali kebutuhan ya Kebutuhan pabrik obat, pabrik kosmetik, pabrik jamu Terus Rempah-rempah gitu kan ya Nah itu kan Cukup banyak kebutuhannya ya Tinggal masalahnya mungkin Pengisah pasar mana yang akan disasar oleh Yang mau berbisnis disitu gitu Apakah nantinya akan ke Rempah-rempah atau ke pasar untuk menjual hukuman Atau Mau lebih tinggi lagi ke Penyediaan bahan obat Tapi kan itu ada syarat-syaratnya Ada syarat standar gitu kan Tapi itu sangat diperlukan gitu ya Tinggal mungkin Untuk keberhasilannya Kalau melihat prospek sih Menurut saya prospek ya Cuman masalah keberhasilannya Sangat tergantung dari Banyak faktor ya Mungkin sedikitnya Kalau kita lihat ada produk Price, promotion Atau yang kita kenal dengan Mixed marketing gitu kan ya Itu sangat menentukan Keberhasilan dari Kita melaksanakan bisnis Tapi kalau dari Segi agribisnisnya Menurut saya Untuk kunyit dan temulawak ini Cukup terbuka Kalau kita berusaha Kalau kita membuka usaha itu kan Pasti tidak jauh dari Namanya kendala Nah kendala ini kan Pasti akan muncul Saat kita melakukan usaha Membuka Usaha mengolah Kunyit dan temulawak Nah menurut Bapak Kendala yang akan muncul Jika kita melakukan usaha Membuka Usaha mengolah Kunyit dan temulawak Ini apa saja Nah itu sangat tergantung Dari kita Jenis Pengelolaannya Seperti apa Seperti tadi saya bilang Bahwa Apakah memang Untuk Kesediaan Farmasi Bahan baku Atau untuk Rempah-rempah Di pasar Misalkannya Nah itu kan Berbeda-beda Spesifikasinya Jadi kalau untuk Farmasi Misalkan kita ingin Membuat Kedai jamu Berarti kan memang Kita harus mencari Apa Bahan baku Yang memang Memenuhi Standar kualitas Gitu ya Atau untuk Bahan-bahan Obat tradisional Misalkan Tapi prospeknya Justru disitu Lebih besar Tantangannya Memang Seperti itu Jadi kita memang Harus menyediakan Bahan baku Yang mempunyai Kualitas Atau Sesuai kriteria Dari kualitas Dari FAI Atau MI Misalkan Seperti itu Nah itu emang banyak Dicari oleh industri Tapi kalau Misalkan hanya Untuk Rempah-rempah Nah itu Tidak perlu Terlalu Ketan Seperti itu Untuk selanjutnya Pak Kan kita Sudah tahu Kalau misalnya Kurkumin Itu banyak Ditemukan Di dalam Kunyi Dan temulawang Nah Baku bisa Tolong menjelaskan Kurkumin Itu sendiri Apa sih Sebenarnya Kurkumin Itu adalah Senyawa Yang Merupakan Senyawa Penandaan Dan dia Merupakan Senyawa Dominan Yang ada Pada Kurkumin Jadi sebetulnya Tidak hanya Di kedua Spesies ini Sebetulnya Di spesies lainnya Dari Genus ini Juga banyak Mengandung Kurkumin Kurkumin itu Kalau dilihat Dari Strukturnya Dia merupakan Golongan Eto mempunyai Struktur C21 H26 Termasuk Golongan Venol Dan Kalau dilihat Dari Derifatnya Ada dua Derifat dari Kurkumin Yaitu Dimetoksi Kurkumin Sama Bis dimetoksi Kurkumin Jadi ada tiga Kurkumin Dan dua Derifatnya Yang termasuk Derifatnya Namanya Kurkuminoid Nah Tipe kurkumin Ada dua Ada yang Tipe Keton Dan Eno Nah biasanya Paling banyak Itu tipe ketone Dia berbentuknya padat Dan kalau yang Tipe enol itu Dia berbentuk Cairan Nah inilah Senyawa-senyawa Yang paling banyak Tanggung jawabnya Terhadap Aktivitas biologis Dari Kurkuma Tadi Kalau dilihat Dari Isi Kurkumin Adakah Perbedaan Antara Kurkumin Di dalam Kunyit Dan kurkumin Di dalam Temulaw Apa Perbedaannya Kalau Dilihat Pasti ada Jadi Kalau kita Lihat Perbedaan Pasti ada Cuma mungkin Dari Segi Kuantitasnya Saja Karena kan Biasanya Dalam Satu Family Atau Kalau kita Mengkaji Secara Kemotaksonomi Kemiripan Kekerabatan Sangat berpengaruh Terhadap Kemiripan Dari Senyawa-senyawa Kimia Yang dikandung Itu kemungkinan Kalau kurkumin Namanya kurkumin Pasti di setiap Sort itu Pasti sama Rumusnya Seperti itu Cuma mungkin Yang di Temulawak Sama yang di kurkuma Itu kuantitasnya Saja yang berbeda Kalau Untuk Cara isolasinya Untuk mendapatkan Kurkumin Dari Temulawak Dan Kunyit Bagaimana ya Pak prosesnya Apakah ada perbedaan Antara Dari kedua tanaman itu Banyak sekali Metode Isolasi Yang sudah Dikembangkan Atau yang sudah Dipublikasikan Juga di jurnal-jurnal Untuk Isolasi Kurkumin Baik dari Kunyit Maupun Temulawak Secara prinsipnya Sama Jadi Kalau kita Lihat Proses isolasi Itu kan Merupakan Serangkaian Proses Dari mulai Pengambilan Senyawa Yang berada Dalam Simplisia Atau bahan-obat Sampai Dia mendapat Satu senyawa Murni Itu ada Tidak Tidak hanya satu proses Jadi itu merahkan Satu rangka yang proses Dimulai dari ekstraksi Vraksinasi Sufraksi Baru ke Tahapan isolasi Nah Itu Sebetulnya Suatu Apa Suatu cara yang standar Gitu ya Ada juga mungkin Yang Sudah melakukan Cuma nanti Disitu kan ada Berbagai macam Metode ekstraksi Nah itu juga sudah Banyak dilakukan Ada yang menggunakan Reflux Ada yang menggunakan Cara dingin Maserasi Dan lain-lain Dengan berbagai macam Pelarut Biasanya menggunakan Pelarut-pelarut Yang relatif Nonpolar ya Karena kalau kita lihat Dari kurkuminnya Juga Sifatnya seperti itu Itu terlalu banyak Dilaporkan Jadi Untuk Metode ekstraksi Ya Pasti Secara hubung Dia pasti akan Mengikuti Kehidah yang tadi Dari mulai ekstraksi Penarikan senyawa-senyawa Semuanya yang adalah Simplisian Kemudian disederhanakan Setelah disederhanakan Baru Di tahap Proses isolasinya Karena kurkumin Itu sudah banyak Dikembangkan Baik metode ekstraksi Sampai metode isolasinya Ada yang menggunakan Soklet Ada yang menggunakan Reflux Ada yang menggunakan Maserasi Dengan berbagai macam Pelarut-pelarutnya Ada yang pakai Hexan Ada yang pakai Klorofon Ada yang pakai Asetat Sampai isolasinya juga Ada yang Kromatogdafi Lapis-tipis Preparatif Kolong preparatif Itu sudah banyak Dikembangkan Jadi berbagai macam Cara Itu bisa digunakan Kalau Anggapan saja Kita sudah mendapatkan Isolat kurkumin Nah kemudian Kalau kita Ingin menjadikan Itu sebagai obat Kira-kira Obat Bentuk sedian Apa yang paling cocok Untuk isolat kurkumin Dan bagaimana Cara mengolahnya Dari kurkumin Sampai ke Jadi obat itu Kalau sudah kurkumin Berarti kan Itu sudah Senyawa murni Artinya Treatmentnya Itu sudah Menyerupai Senyawa-senyawa Atau bahan aktif Obat Yang modern Jadi Tentunya Kalau kita akan Memformulasikan Harus ada kajian Tentang Pengetahuan Tentang Faktor Atau Sifat-sifat fisik Kimia Dari kurkumin Apakah kelarutannya Terus Sifat fisik lainnya Nah itu kan Menentukan Sediaan Apa yang akan Kita Bisa kita Buat Untuk kurkumin Kalau misalkan Larut Berarti kan bisa Dipakai sirup Atau sukar larut Berarti harus pakai apa Harus Harus Didispersikan Atau disuspensikan Nah itu kan Untuk bentuk sediaan Sangat tergantung Dari Sifat-sifat Dari aktif Yang kita gunakan Nah semuanya Saya rasa bisa Tergantung dari Indikasi Yang akan kita Buat Untuk kurkumin Kalau untuk Antioxidan Bisa pakai Oral Oral bisa macam-macam Sirup Dan lain-lain Kalau misalkan Mudah Larut Bisa Langsung Atau tidak larut Mungkin bisa dibuat Suspensi Atau Dibuat Sediaan yang lainnya Amin Baiklah Sampai disini saja Edisi pertama Untuk Genius Drug Saya Aman Nugra Aisan Sebagai Anounser Izin pamit Undur diri Mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam pengucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton